Setelah pada Rabu 3 Januari 2018 kemarin, warga RT02 Kelurahan Kalisrayu, Kecamatan Lubuk hingga Utara 2 dihebohkan dengan penemuan seorang bayi, yang diduga dibuang oleh orang tuanya di area Tepi Jurang, kuburan Cina Bukit Sulat. Setelah keberuntungan penemuan cepat yang dilakukan oleh warga bernama Bambang Sulistio, hingga saat ini bayi berjenis kelamin perempuan ini masih sehat dan telah mendapatkan perawatan khusus oleh salah satu bidan yang ada di Kelurahan Kalisrayu, yakni di kediaman bidan bernama Masjidah yang berada di RT01 Kelurahan Kalisrayu. Diungkapkan Masjidah bahwa hingga kini kondisi sang bayi sangat baik dan sehat-sehat saja, hanya saja pada bagian hidung dan mulut mengalami kehitaman karena pembengkakan saat ditemukan kemarin. Meski sangat memprihatinkan dengan kejadian yang dialami oleh sang bayi tersebut, namun ia sangat yakin sang bayi ini dapat terus sehat dan bayi perempuan yang cantik ini juga untuk sementara diberi nama Anissa.